Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya Dan semoga kalian selalu sehat Terus Dipanjangan umurnya Dan juga selalu dilimpahkan rejeki Yang sangat berlimpah ya saudara-saudariku Kesempatan hari ini kita Mau buat Mau memidio kanan ini Saudaraku ya Tukang perahu dayung ini Yang kemarin kita tempat buat kontennya Yang belum selesai Nah ini sudah hampir selesai saudara ya Ini saudara ini Pemasangan Kapi kedua saudara Karena Waktu irau semakin dekat Jadi Tukang ini agak buru-buru Ini membuatnya saudaraku ya Nah ini Ini adalah cara pemasangannya Agak rumit saudara kan Sangat rumit Baru tukangnya ini seliri saudara Baru tukangnya ini seliri saudara Tapi tidak lama lagi ini selesai saudara Tinggal sebelah Setelah kapi lagi Nah bagaimana rumit saudara kan Sangat rumit kerjaannya ini Apalagi pak tukangnya sendiri Alhamdulillah tukangnya ini sangat ahli Di dalam Tukang perahu Tukang kapal Tukang penggunaan rumah Tukang penggunaan walet Bikin Seperti bopet Lemari Apa itu Terpengalaman semua saudara Apalagi seperti meja Lebih mudah lagi kan Yang perahu ini sangat rumit Saudaraku Ini di atasnya dikurang lagi nanti dia Semana Dikurang lagi di atasnya kan Ya kurang lagi di atasnya Terkirakan Dikurang lagi di atasnya Kesehatan teman itu Takut dia masuk youtube Jadi di pulang dia mandi ya Ayo yuk Gairnya ini Youtube Yogyi itu patukang aja yang berani masuk youtube Kalau orang-orang yang datang malu masuk youtube Bagaimana ini Kalau patukang mental bajal ya Ngapain malu Ya patukang Ini kan Ilmu Sempatan Untung ada youtube Ilmu bisa tersimpan semua Sudara Pakunya Lumitnya itu Kalau tidak pas Sudara Dia mau masuk ya Kalau dia paskan Masuk ya Baru pulau ini panjang 15 meter Baru tukangnya sendiri Jadi sebenarnya Bukan kami Ataupun tukang ini Tidak mau bawa Orang banyak Kebanyakan orang banyak Tidak mau Karena takut Tidak tahu mereka tukangnya kan Ini rumit Banyak orang pun mereka Sandainya di bawah Mereka mengakunya itu Belum tahu semua Tidak tahu Jadi Tidak enak lah Lebih bagus sendiri Kata Lampaman saya Karena beliau ini Sudah Berkali-kali Bikin Rau Lomba dayung Ini Coba kita lihat Dari belakangnya Sudara Panjangnya Perau ini Sangat panjang kan Sudara 15 meter Terikut Lampas sampingnya Oh ya sudara Mungkin hari ini Hari terakhir Saya menanam Di mangrove Sudaraku Karena air sudah mati Kita istirahat Satu minggu Istirahat kita Minggu ke depannya lagi Baru bisa menanam lagi Air naik kembali Terus es kabar Ini dari depan Sudara Terima kasih Yang sudah mendukung channel ini Terima kasih Yang sudah nonton channel ini Semoga kalian selalu sehat Semangat terus ya Dalam menjalani aktivitasnya Semoga kalian juga selalu bahagia Bersama keluarganya Ya sudara Sudariku Selalu pun juga kami doakan Semoga kalian semua Selalu dilimpahi rejeki Yang sangat berlimpah Amin ya Sudara Sudara Sudariku ya Tidak ada yang kami bisa tampilkan Yang lebih baik Cuma inilah yang terbaik Dari kami Ya sudara Mohon dimaklumi Tapi sebenarnya memang Jaring sekali kita temukan juga orang Pas saat tukangan ini Mengerjakan perahu Dayung ini ya sudara Kebetulan ini Pas mau irau Adalah Anunya Apa Pembuatan perahunya ini Di setiap Desa ya Setiap desa Membuat Nah ini kebetulan Desa saya buat juga Di desa Tidung Pala Timur Kecamatan Tidung Pala Induk Kabupaten Tanah Tidung Kaltara ya sudara Oke lu sudaraku ya Nanti kita sambung lagi Pas pemasangan kapi keduanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih telah menonton